Adam Deni membantah pernyataan kuasa hukum jering. Sugeng yang menyebut dirinya sempat meminta uang 10 miliar untuk uang damai kasus pengancaman. Dengan tegas Adam Deni pun membantah pernyataan kuasa hukum jering tersebut. Yang mengaku justru ditawari uang itu dan sebidang tanah diuluatu. Dalam proses penawaran uang damai tersebut kuasa hukum Adam Deni, Maci Ahmad mengatakan kliennya menolak untuk berdamai dengan jering. Ahmad juga mengatakan kuasa hukum jering, Sugeng sebelumnya tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi sebelumnya. Tidak tinggal diam, pihak Adam Deni pun lantas melaporkan kuasa hukum jering tersebut, Sugeng ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.